Hai disambut dulu besia Muhammad sekok mau namanya gini banget sih Petrus silahkan Petrus silahkan sejahtera dari sorga dari raja kita yang menciptakan langit dan bumi Yesus Kristus Oh jadi Yesus yang menciptakan langit dan bumi Iya bang matanya mana bang coba-coba anda saya beri waktu sebentar sebentar saya berikan anda waktu petrus petrus saya beri anda waktu tiga menit anda dengarkan dulu inilah belum selesai saya beri anda waktu tiga menit opening statement dulu buktikan pakai data Yesus itu maha kuasa menciptakan alam semesta dan manusia silahkan kita beri waktu tiga menit monggoan lewaktu segala sesuatu dijadikan oleh Yesus dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan itu dia selesai tidak panjang-panjang Oke berarti Yesus yang menjadikan Bunda Maria ya Iya Yesus yang menjadikan jadi Hai anak kandung menjadikan ibu kandung Iya Maria bukan ibu kandung Yesus Oh ada lagi penyangkalan nih Yesus tidak pernah memanggil Maria ibu Oh terus yang dikandung Bunda Maria siapa kemarin tuh Iya Maria hanya dipilih sebagai wanita sebagai nubuat kejadian tiga yang saya pengen nanya baik-baik Bunda Maria pernah mengandung nggak menjawab baik-baik bro Petrus Maria hanya wanita yang dikini bok bro Petrus Bunda Maria pernah mengandung nggak mungkin saya akan buka bahwa Maria tidak pernah dipanggil ibu oleh Yesus Iya saya enggak nanya itu Bunda Maria pernah mengandung ya Petrus Petrus Bunda Maria pernah mengandung ah Bunda Maria pernah mengandung mengandung tetapi itu bukan hakil hubungan Iya yang dikandung bukan yang dikandung Bunda Maria itu Yesus Yesus tidak pernah mengakui ibu Oh jadi Yesus menyangkal menyangkal ibunya sendiri Iya Oh Yesus memang anak durhaka juga ya dia menyangkal ibunya ya Terserah nggak apa-apa kok selagi bisa menghujat aja aja waduh yang merah anda yang memisahkan antara anak dan ibunya ah nggak apa-apa langsung langsung aja pertanyaan saya jangan terus ya ini sebenarnya gini coba kamu gimana yang durhaka itu Yesusnya tidak manggil ibunya atau kamu yang menyangkal Yesus manggil ibu karena dikitamu dimana Yesus Yesus manggil ibunya Yohanes 19 Oke Yohanes 19 ya 26 Yohanes 19 Yohanes 19 ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini Yesus on Idon ten matera kaiton materen petreta hon degapa legge tumateri gunai gunai perempuan udah udah ya jadi kau jangan terkena dari terjemahan lai lai itu diawasi oleh katolik katolik itu mengawasi elai salah ya Bang elai memang ini elai ini doktrin mereka adalah doktrin Ratu Sorga begitu ya wuish Oke dia manggil gunai terus kata kalimat berikutnya apa gunai katanya disitu dengan ideho yuyos Oh ya inilah anakmu katanya mah Petrus Yohanes yakobut murid-muridku inilah anakmu bukan aku kata Yesus kata Yesus inilah anakmu ke siapa disitu bilang inilah anakmu murid-muridnya makanya lanjutnya lupa kok murid-muridnya apa-apa biarin biarin Bunda Maria punya anak banyak udah biarin bikin hebi aja kok pokoknya Oh jadi itu aja Ustadz jadi Bunda Maria tidak punya anak ya ah jadi bukan Bunda kata Maria rumah ini kata-kata Yesus yang terlalu kata Yesus Maria Oh ya jadi Maria nggak punya anak ya inilah anakmu dia menunjukkan diri yang bilang inilah anakmu katanya aku kenaku anakmu lalu dia menunjuk pada murid-muridnya jangan dilawan tak biarin aja deh Maria nggak punya anak Udih ada setelah Yesus masih ada anak-anaknya pertama Yusuf yang bayi itu yang dibungkus lampin taruh di palungan itu anak siapa anak daripada Bapak sorgawi Oh jadi Bapak yang turun ke bumi melahirkan pernah ngaku aku anak Maria pernah dia bilang iya iya jadi yang 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 bersalin di kek jangan maksa cari dulu ayatnya kita pada nggak ngaku aku anak Maria coba ya iya 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 udah yang 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 kejang-kejang Dunggo dari tadi udah dibilang tunjukkan ayatnya Yesus ngaku dia anak Maria Iya itu ya bayi itu siapa yang lahirkan bayi itu siapa dia adalah anak Bapak sorgawi ini udah jadi Bapak turun ke bumi melahirkan Hai menciptakan daging udah jadi Yesus itu ada di bumi keluar lewat mana Hai dia adalah seperti taruh tumbuh Oh taruh tuh hahaha ya sepatutnya tumbuh ya Tuhan tunggu dihadapkan orang-orang dan jadi Lukas 2 11 itu yang di Maria melahirkan apa Hai Maria memang melahirkan karena dia sudah dinumpuatkan ah iya tapi Maria bukan ibunya Coba coba dulu saya kasih tahu jadi yang disusui yang disusui Maria siapa yang disusui Oh tertip-terpip oke tertip ya ah jika istrimu tidak bisa punya anak karena spermamu lemah atau kandungan dia itu kandungan di istrimu itu lemah atau buah kandungannya itu lemah lalu dititipkan kepada adikmu kandungan anak apamu itu sel telur dan sel telur dan sperma istrimu itu dimasukkan ke dalam ke dalam rahim adikmu siapakah yang akan menjadi ibu daripada anak ini yang melahirkannya adikmu atau istrimu yang menjadi anak jadi ibunya nanti kami tidak membahas keluarga di sini nggak Bang ini bukan tempat praktek di sini sila keluarga sekarang kita kembali ke topik eh gantian bicara kenapa kau yang ngomong terus tanya tadi Maria ini adalah wanita yang beri yang bersyukur karena dia menghapati kasih karunetian Tuhan untuk mengandung anak yang dijadikan itu saya eh dengarkan dulu Maria pernah melahirkan nggak pernah ya yang dilahirkan itu siapa yang saya tanya eh pernah memanggil Maria eh memanggil Maria ibu coba betul jadi jadi Yesus tidak punya ibu kandung ya ayatnya Yesus pernah mari memanggil Maria ibu mana itu tadi dikasih datanya loh kamu bisa nggak bahasa Yunani coba tanya si Jumai arti gulai coba dulu tanya dia Oh jadi salah terjemahan ya udah kalau nggak tahu Oke salah terjemahan baik udah udah gue salah terjemahan Oke udah 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 oke saya makan kalau masih inggris saya ya udah 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 eh jangan debat kita santai biar jangan debat malu kau jadi Islam kalau nggak tahu iya 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 dengar dulu gitu loh yang keluar dari Rahim Maria itu Oh betul anak Maria atau bukan jp2 betarkan itu host besarkan itu kurias motor tuh besarkan dia ini orang ini menyangkal kalau Maria punya anak eh parah ini Oten satu nih Ibes besarkan motor ya 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 ini dia ya ini dia nih Yesus on I don't and matera kaitan 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 Mbak Tenten pares Tauta on ehgapa legei te metri autogunai Ido Ho Hoyos Hoyosnya apa bentar dulu kau suruh dia baca dulu kau yang baca berapa terus coba 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 dalam bahasa Inggris bukan bahasa Inggris katanya bisa Yunani katanya bisa Yunani katanya bisa Yunani ayo baca baca ayo baca ayo baca ayo baca ayo sama sama muslim ayo kencing di celana kencing di celana nih eh pasti ke bahasa Inggris dia ayo Yunani ayo Yunani ayo ayo Yunani betah huruf nih aku Coba baca Yunaninya udah Bang ya Yunani dibacanya baca Yunaninya tuh woman Bihar desa eh eh bahasa Inggris udah malu deh oke kakaknya bisa Yunani baca bahasa Inggris itu di layar 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 ya Yesus on Idon ten matera kaiton materen paris kota nih baca apa ya tadi salah baca ini bacanya apa nih ini bacanya apa Nih salah baca tadi dibacanya apa naris kota udah ini bacanya apa eh salah baca kamu tadi dibacanya apa yang mana ingin ini Hai mateten udah mateten bacanya apa tuh mateten ini enggak engkau kipur lah seh tawa ke bener-bacanya udah udah pare sota hon tapi ligy et metri gunai ini Oh high okey so udah nani hoyo disini apa nih Hoi hios itu anak lu katanya perempuan ini anakmu katanya iya terus Yesus ngapain aku dia anaknya Maria gimana dia mengaku anaknya ini huyos ini apa huyos itu menunjuk kepada muridnya baca kemurid baca yang selanjutnya baca kemudian katanya kepada muridnya ini ibumu Yesus menunjuk ke masih Maria untuk mengatakan ibumu kepada Yesus menunjuk ke Maria kepada murid-muridnya inilah ibumu tetapi ibu, inilah anakmu anakmu disini ini siapa yang ngomong ini siapa yang ngomong Yesus yang mengatakan kepada Maria, woi perempuan ini anakmu Petrus, Yohannes Jakobus terus lalu dikatakan kepada Maria kepada murid-muridnya ini ibumu katanya banyak banget anaknya Maria banyak banget anaknya Maria kita tidak tidak Maria Petrus itu kata murid Yesus kata murid Yesus Bunda Maria itu ibunya atau bukan parahnya parahnya lihat ibumu telah datang siapa ibuku siapa saudaraku eh jangan kemana-mana disitu aja jangan kemana-mana Yesus dan di dekat Yesus sedang menerangkan disitu dikatakan eh santai 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 kawan siapa ibuku siapa benar aku iya itu ketika dia ngajar ini ketika lagi disalib beda konteks loh sebentar 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 saya mau nanya begini dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya ibunya disini ibunya siapa itu adalah norasi penulis bang moto kuria lukas 21 saya bang moto urinya lukas 21 langsung kok ada yang melahirkan disitu yang keluar dari mulut Yesus seriateria ini Oten biar-biar kenapa marah marah saya tidak sabar saya satu saya tengah nih dalamnya ada 19 nomor 26 menurut Matthew Henry gaya bicaranya yang kelihatan seolah-olah merendahkan ibunya sendiri itu seperti yang ia pernah juga lakukan sebelumnya jadi disini Matthew Henry juga bilang bahwa si Maria itu ibunya ibunya sendiri lukas 21 saja bang moto yang dilahirkan bunda Maria siapa coba original textnya aja biar dia dia gue pengen tahu ini orang ini benar gak bunda Maria pernah melahirkan di kota Daud bro yang dilahirkan bunda Maria di kota Daud siapa si Handi ini suatu hari si Handi ini gak bisa punya anak karena kandungan dari pandangan jawabannya ini ibunya sendiri itu siapa jawabannya yang kandungannya lemah kandungan istrinya lemah lalu mereka berkompromi untuk memakai kandungan ibunya mamanya si Handi ini pasien dari mana ini dari lepas lepas di dari masih perawatan aduh saya saya aja saya aja saya aja bung saya aja sekarang Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia siapa manusia yang dimaksud Yesus jawab anak manusia manusia adalah saya tidak minta kau saya tidak minta kamu gila disini saya tidak minta kamu gila disini Yesus mengaku sebagai anak manusia manusia yang dimaksud disitu siapa iya anak manusia Yesus adalah anak manusia yang dimaksud yang punya anak Yesus ini siapa siapa manusianya jangan kamu gila disini makanya kamu kurangi coli kau makanya cepat emosi kau jangan suka 501 saya tanya sama mu anak manusia Yesus mengaku aku adalah anak manusia kata Yesus nah manusia yang dimaksud siapa manusia yang dimaksud disana siapa manusia yang dimaksud Yesus siapa eh jangan kesurupan molok kau santai aja jangan kesurupan molok santai aja saya tanya samamu Yesus mengaku sebagai anak manusia siapa manusia yang memperanakan Yesus jangan teriak teriak apa kamu kayak kalau kamu teriak ada isinya masuk akal ini kok cuma teriak kayak Paulus disunat pakai gergaji mesin eh saya tanya samamu Yesus mengaku sebagai anak manusia siapa manusia yang dimaksud Yesus memperanakan dirinya kok dia bisa sebagai anak manusia iya kamu karena mamamu manusia sekarang mamanya Yesus itu mamanya Yesus itu manusia atau bukan iya mamanya Yesus itu manusia atau bukan nenek manusia atau bukan mamanya Yesus itu manusia atau bukan nenek manusia kok jadi nenekku Yesus mengaku sebagai anak manusia jangan kamu kesurupan Dewa Molok disini dia mengaku anak manusia sama dengan dia mengaku sebagai anak Maria kucuk kucuk eh saya bacakan dalilnya saya bacakan oke saya tunjukkan kamu diam kamu diam saya tunjukkan dalilnya Yesus mengaku anak Maria dengarkan matrius tun saya akan tunjukkan Dewa Moloknya disuruh tenang dulu oke dewa suruh tenang di suruh tenang diri dewa Molok yang ada di dalam dirimu itu suruh tenang oke oke saya jelaskan Yesus mengaku sebagai anak Maria matius 26 dengarkan tetapi Yesus tetap diam lalu imam besar itu bertanya kepadanya demi Allah yang maha hidup katakan kepada kami wahai Yesus anak Tuhan atau tidak ataukah kamu itu tidak mau berbicara sama sekali jawab Yesus engkau telah mengatakannya tetapi aku Yesus aku Yesus berkata kepadamu mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia manusia yang dimaksud disini siapa Maria karena Maria manusia melahirkan Yesus paham sampai disana paham paham tak Yesus mengaku sebagai anak manusia mari kita cari siapa manusia yang telah melahirkan Yesus Elizabeth bukan Maria Magdalena bukan Bu Uti bukan Bu Darni bukan bukan siapa Maria istri Yusuf sang tukang kayu yang telah melahirkan Yesus kenapa dia tidak pernah di data di data kitab kalian tidak pernah memanggil nama ibu ibu Yesus ingin nenen kenapa tidak demikian karena tidak diceritakan sejarah kehidupan Yesus mulai dari bayi secara lengkap paham ibu itu pasti dilakukan oleh Yesus nah sekarang sekarang kalau anda bertahan disitu anda dua pilihan Yesus ini kenapa ini eh 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 apa yang terjadi jangan dihampus sudah sudah tujuh akun saya tidak 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 di dalam di dalam keluaran 20 nomor 12 perintah Tuhan kepada Yesus hormatilah ibumu supaya lanjut usiamu ini perintah Tuhannya Yesus kepada Yesus Tuhanmu oke nah pahami itu tapi kenapa kamu lari ada dua pilihan Yesus anak durhaka yang tidak menghargai ibu kandungnya ya dengan memanggilnya wahai wanita ya sebodoh-bodoh macam orang yang tidak punya pendidikan tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan wahai wanita oke ini Yesus apa ini ajaran apa ini perintah Taurat jangan kau hormatilah ayah ibumu artinya apa kalau menghormati ayah dan ibu memanggilnya pun harus sesuai iya mami iya ibu iya mama apakah aku bisa nenen ma bisa kak si ecus ini netek mami itu hormat orang itu itu gitu ini perempuan kak dia mana ada kak begitu ini anak duha kak dia ini pantas saja dia mati secara terkutuk dia itu itu pilihan pertama pilihan kedua pilihan kedua kamu harus mengakui bahwa Yesus memanggil dengan panggilan ibu ibu dengan gunaika atau matera dan seterusnya tapi tidak ada datanya bang coba coba kau periksa kitabmu apakah lengkap data-data mulai Yesus dilahirkan sampai dia dinetein dan bayi dan seterusnya dan seterusnya apa lengkap tidak cerita itu enggak kan enggak kan sementara bukumu itu dipersembahkan kepada Roma dan Yunani untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan masa akan ada diceritakan di dalam kitabmu itu dia memanggil ibunya mami nenen 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 nenek masalah nenek begitu yang mungkin lolos tidak mungkin lolos di meja redaksi ya tidak mungkin makanya banyak Bible yang tidak lolos karena disitu menceritakan tentang Yesus nikah dan seterusnya begitu nenen jadi tadi masih besok jadi tadi ada namanya Petrus jadi mudah-mudahan ada Kristen dibawa naiklah luruskan ada saudaramu ini memisahkan antara anak dan ibu Yesus itu menurut dia tidak punya ibu kandung jadi dia tiba-tiba ada turun ke bumi langsung berkumis tidak punya ibu dia menurut tadi tidak tahu ilmu dari mana saya lagi tanya tadi terus yang dilahirkan Bunda Maria siapa dia tidak jawab dia mengambil contoh kepada kandungan lain gitu inilah orang-orang yang begini akalnya mati to kurban dukma akan mati mami nenen mam gimana mau jadi Tuhan mam kalau kecil terus enggak nenen aku harus bertumbuh Markus Markus berapa mah handi 27 22 27 berapa 11 17 apa berbahagia lah berbahagia lah luka 11 27 27 6 mama tetep pingin nenen enggak enggak mungkin enggak mungkin pada saat bayi dia panggil mamanya perempuan tt kasar kali ke becok kasar kau sama makmu ke jok kasar kali kau sama makmu parah 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 kita selamat yang baru naik excel excel selamat siap excel excel mau kita selamat dulu yang baru masuk siang bang airfan di ICR udah saya panggil excel airfan di muslim oke lanjut excel lu lu kristen ya bro lu lu kristen ya oke tadi ini dengarkan dulu tadi ada saudara anda kristen disini namanya Petrus dia menyangkal kalau Bunda Maria itu anaknya Yesus dia menyangkal Yesus punya ibu kandung katanya Yesus tidak punya ibu kandung menurut kamu bagaimana silakan saya ini bang mumpung ada bang sumber disini ya saya ingin tanya ada tanya sekarang saya buka-buka lemari orang tua saya dan saya menemukan Al-Quran dan terjemahan tahun 1996 ini dulu yang diluruskan ini ini dulu ini dulu ini dulu jangan saya disini bukan bukan mau berdebat bang saya mau ini dulu baru kesitu jawab dulu setuju ke anda kalau Yesus tidak punya ibu kandung setuju atau tidak kalau di di Alkitab kami sebenarnya ibu kandung berarti itu Maria udah ya oke berarti oten tadi gabrul ya yaudah ya betul ya gini bang kan saya buka-buka lemari orang tua saya kan udah meninggal dia kan mantan pendeta sekarang saya menemukan Al-Quran tahun 1996 itu ada dimulai 21 sampai 30 dan terjemahnya dan seperti ini Al-Quran aku gak mau berdebat ya pengen tanya aja bang apa ini surah apa surah apa surah apa iya iya sebentar bang iya gimana isi dulu BDS ini BDS iya dibesarin dibesarin iya saya bisa oke iya ini apa ini Al-Quran terus iya ini tahun sebentar 19 69 iya udah langsung aja apa surah apa enggak aku mau nanya kalau betul ini Al-Quran 19 berapa kurannya 69 69 69 keren keren ini iya silahkan ke isinya bang oke karena Al-Quran tidak berubah di kitab ini bang di sebab ini di ayatnya yang ke 43 surah apa surah apa bang apa sahabat kalau sahabat 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 iya sahabat ayat ayat yang ke 43 iya iya dan apabila dijadikan 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 kepada mereka ayat ajat ajat kami yang terang mereka berkata orang orang ini tidaklah tidak lain seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu dari apa aja disembah oleh bapak bapakmu dan mereka berkata Al-Quran Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang adakan-adakan saja dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran tak 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 kalah bang benaran itu datang kepada mereka mereka ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata gimana bang tentang ini apa yang anda pertanyakan disitu permasalahannya apa apa betul dikatakan disini bahwa Al-Quran itu kebohongan yang berkata di bawahnya orang kifar yang di bawahnya hanyalah sihir saja hanya di bawahnya itu hanya sihir orang-orang kafir itu yang berkata di bawahnya juga dikatakan sihir orang kafir yang menuduh Al-Quran itu adalah sihir orang kafir yang berkata bahwa Al-Quran itu adalah kebohongan orang kafir yang berkata orang kafir ya orang kafir ya dan berkatalah orang kafir itu kan ada ayat disitu tertulis ini noise dimana ya noise dong oh dia yang noise oke oke terus kemana lagi bro ya itu udah jelas banget kok iya 69 loh itu dan masih sama dengan hari ini co iya saya buka hari ini sama cuma orang orang ini ada lain berarti ini kita kepada orang kafir ya bang betul orang kafir itu siapa bang orang orang kristen bukan kristen disini bukan kristen yang dibahas disini orang musyrik orang kafir yang kemudian waduh noise dimit dulu bang dimit dulu biar banjuman nerangin bang anda dimit dulu ini menceritakan kedurhakaan dan pengingkaran orang-orang kafir kepada al-quranul karim yang datang kemudian pada masa baginda rasuluh muhammad sallallahu alaihi sallam ini ceritanya tentang orang-orang kafir orang-orang kurais mereka menuduh baginda rasuluh muhammad sallallahu alaihi sallam hanyalah manusia biasa tapi kok bisa menyampaikan sebuah kalimat yang rasa bahasanya itu lebih tinggi daripada penyair-penyair arab pada masa itu sehingga beliau mengatakan bahwa ini pasti sihir ini ini kebohongan ini ini orang-orang kafir kurais orang-orang kafir yang ada di sekeliling baginda rasuluh muhammad sallallahu alaihi sallam pada masa itu iya ini surah makiyah ya iya sama dengan al-quran as-soffat ayat 14 15 mereka menghina mereka memperolok-olokkan baginda rasuluh muhammad sallam dengan mengatakan beliau membawa sihir yang nyata begitu juga di dalam surah al-qabar oke ada lagi mbak nengang mbak nengang mbak nengang udah jelas penjelasannya bang tadi pak eksel udah jelas penjelasannya pak eksel kalau kira-kira anda tidak setuju ya enggak apa-apa anda bantah silahkan iya kan saya intinya cuma bertanya bang kalau membantah itu saya enggak berhak beda kalau lagi kalau saya bilang saya mempertanyakan itu dan saya pasti akan membantahnya tapi karena intinya saya cuma bertanya ya tapi apa yang dijelaskan sama-sama bang semua yaudah jangan bisa bantah coba kamu lihat terjemahan yang tahun 1969 sama terjemahan yang baru sama enggak sama enggak ada perubahan kalau penggunaan kata pasti berbeda bang enggak 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 sama yang anda baca tadi itu yang anda baca tadi itu sama yang ada yang modern sama kalau yang sekarang itu kata kami kami yang terang itu biasa disini kami kami jang jang dia terjemahan itu ejaan iya tapi kalau yang kita sekarang itu kami yang terang kami yang original tekstnya enggak ada perubahan original tekstnya bro tidak ejaan lama jadi ejaan baru itu oh iya berarti berarti kata jang yang sekarang sama itu kan belum belum ied itu 72 kan ied 69 belum masih soe soe harto harto gitu kan oke bisa enggak lagi nah jadi nanti sambil menunggu penekanannya dalam memahami Al-Quran memang gitu ya jadi ada khusus senujul bagaimana nujul Al-Quran itu turun ini kata kebajakan ini jang kebajakan hukumnya berlaku untuk semua kalau yang sekarang kebanyakan ini kebajakan itu kebanyakan iya itu ejaan lama kebanyakan apa kebanyakan nenen jadi perbedaan cuma Y dan Y dan J ya itu yang ganti ya tapi Arabiknya sama itu berarti sama ya Arabiknya sama internetnya transformasinya aja yang berbeda antara ejaan ini hari panjang Pako kaya banget ya jadi itu yang saya temukan yang saya lihat disini seperti itu bang sehingga saya bertanya kalaupun dulu penggunaan kata Al-Quran itu diuruskan double A iya memang harusnya double A memang kenapa karena dua rekat itu Al-Quran itu jadi bukan saya mau apa enggak cuma saya ingin tanyakan aja kasihan lagi bukan bahasa Indonesia Pak terjuman bahasanya juga adakan orang disitu saya tanya aja kalau ini betul ada lagi yang mau ditanya ada lagi silahkan oke itu kalau ejaan lama itu kan j itu dibaca j yang konsisten itu di Sunda dari dulu jajang sampai saat ini jajang enggak jadi yayang dia tetap jajang begitu ya oke bang baru satu bukuin lagi bang bang ini ini punya ibu kamu pendeta ya bapak kamu meninggal sudah memeluk Islam masih pendeta dia dia masih pendeta dia mantan kejati dia kerja di kejati dia dapetin dari kejati dia pelajari atau disimpan doang bapak kamu dipelajari dia dipelajari dia yaudah terusin nah terus sama ini bang sama bang iya masalah monitor lanjut bang lanjut lanjut oke kalau di di abang itu yang dikatakan dikatakan sama abang itu waktu beliau menikahi siapa itu kalau usia berapa bang kaisa kaisa iya yang abang ketahui di abang itu usia keberapa disitu usia berapa yang lo bawa datang ini enggak biar saya cocokkan disini bang mana salah buku ini salah atau abang yang salah mana saya mau bedakan tidak tidak ada yang salah tidak ada yang salah jelas jawabannya tidak ada yang salah yaudahlah kalau gitu yaudah itu aja mau aku tanya eh bro sebelum kau pamit bapak kamu itu meninggal dalam keadaan percaya Yesus Tuhan ya iya kamu juga ikut-ikutan iya betul tapi itu kan Yesus anak Maria kenapa tuankan oke bentar ya biasa siapkan bukunya juga iya coba nanti gimana bang kenapa bapakmu meninggal dalam keadaan menuhankan anak Maria kamu juga ikut-ikutan menuhankan anak Maria kok bisa ya alasannya apa asalnya karena kami tahu dalam sejarah Yesus Kristus pada semenjak dari kelahirannya sampai disalib pemetian sampai terangkat ke surga kami tahu sejarahnya seperti apa dan kami sangat melihat apa yang diajarkan oleh Yesus seperti kita ajaran-ajarannya seperti apa sehingga kami percaya bahwa dia Tuhan maksud saya tadi kan kamu kalau di Al-Quran kamu dapat data coba kamu cari data di Bible masa kamu bapakmu tidak punya Bible coba ambil Bible di Bapakmu buka disitu benar anak Maria adalah Tuhan coba ada tidak tanya itu kalau kita mau merujuk jelas sekali sebetulnya cuma karena dasarnya kita berbeda sehingga Anda mengatakan anak Maria itu Tuhan enggak aku ingin tanya sama Bapak lo meninggalkan Bible enggak ada di rumah lo jangkan Bible apa aja punya ya coba buka Bible disitu buka kira-kira yang mana ya bahwa Yesus itu anak nya Maria itu Tuhan coba coba cari pada waktu kegagaran Yesus ya di dalam Matius 1 ayat 18 kira-kira Yesus Kristus ya disana sudah dikatakan tentang roh itu ya roh yang ada dalam Maria itu kalau Anda berbicara roh yang ada dalam Maria roh Kristus saya juga punya buku tentang roh itu roh itu dari mana roh itu dari Allah kenapa dikatakan Tuhan karena roh mengatakan dia Yesus Tuhan kita lihat roh yang dikandung Maria itu adalah roh Allah sehingga kami mengatakan dia Tuhan seperti itu bang ayo banjuma ditanggapi cakep ini anak ini lemonya aku aku izin silahkan siapa aja bukan bukan maksudnya mau sholat dulu lanjut banyuma banyuma banjumah 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 atau siapa banjumah ayo banjumah oh assalamualaikum 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 sekarang juga saya pertanyakan ada Bible enggak ada tapi bapaknya meninggal dalam keadaan menuhankan Yesus anak Maria anak ini ikut-ikutan karena berdasarkan katanya Matthew 1 18 dalam hal kelahiran Yesus gitu sih pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf ternyata ia mengandung dari roh kudus gitu roh itu adalah bapak itu sendiri gitu ya menurut Excel nih roh itu adalah bapak itu sendiri artinya bapak sendiri yang dikandung oleh Yesus dikandung Maria jadi yang dilahirkan Buna Maria adalah bapak yang dilahirkan Buna Maria adalah Tuhan bapak itu sendiri bukan seperti itu bang pemahun yang seperti Bagaimana Bapak di surga membela diri atau bagaimana coba Anda dengar baik-baik Anda dengar baik-baik tadi kan Anda bertanya kenapa Anda menuhankan Yesus ya oke sehingga saya membawa Anda ke Matthew 1 ayat 18 disana waktu pada waktu kehadiran Yesus ya jadi pada waktu Yusuf malam itu mendapat putih dari malaikat bahwa dikatakan disana jangan kamu takut mengambil Maria sebagai istrimu karena kandungan yang ada di dalam Maria itu kandungan dari roh kudus nah sekarang kita lihat itu roh itu siapa roh kudus berbicara tentang ala sendiri roh nah sehingga kami menuhankan dia karena apa karena roh yang ada dalam kudus ada silahkan aduh merah ini ya udah 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 bagus ya udah udah ya udah ya gimana tadi soal Maria karena Maria mengandung dari roh kudus begitu karena Maria mengandung roh kudus dari dari roh kudus bukan roh kudus dari dari roh kudus sebentar coba dipastikan dulu sebentar coba dipastikan dulu yang ada di dalam kandungan Maria itu dari roh kudus atau roh kudus dari roh kudus atau roh kudus oke sabaskan ayatnya juga ya biar biar nanti dari roh kudus bro ah gak usah dipacal gak usah dipacal dari roh kudus saya kan tunjukkan ayat tadi saya kan tunjukkan ayat tadi di di matius 1 ayat 18 sampai 25 ya gitu jelas itu di 20 nya dari roh kudus catat ya iya di dalam kandungannya adalah dari roh kudus bukan roh kudus dari gitu loh silahkan ya sekarang yang mau saya tanya begini ada tidak roh yang tidak kudus ada atau tidak roh yang tidak kudus ada gak kemiut dia yo excel mau roh yang tidak kudus ada atau tidak ada kalau roh yang ada di dalam diri mariah sebelum dia mengandung itu kudus atau tidak kudus kalau anda mau berpercaya tentang roh bang saya punya buku data juga tentang itu roh ya makanya karena saya punya iya maka karena punya buku saya nanya sebelum mariah mengandung roh yang ada di dalam diri mariah itu kudus atau tidak men coba menurut buku roh itu sebelum mariah mengandung roh yang ada di dalam diri mariah itu kudus atau tidak bro di jauh bro kemiut itu kemiut itu bro kemiut itu open mic kenapa saya kenapa saya mengatakan mariah kudus karena dia menjadi orang salah satu perempuan wanita dipilih untuk mengandung dari roh kudus tetapi roh mariah memang kudus memang sehingga dia dipilih kalau dia dia tidak kudus tidak dipilih sederhana saja kenapa mariah tidak menjadi tuhan kalau pun anda mau menyamakan saya atau memaksakan saya untuk kenapa tidak menuankan mariah karena kita melihat dari isi alkitab dari sejarah juga bahwa memang pada dasarnya mariah dipilih kita tidak tahu Allah yang memilih siapa yang memilih saya saya bukan bicara soal siapa yang dipilih dan siapa yang memilih tadi ditanya sama bang handi enggak enggak gini-gini tadi kan ditanya sama bang handi alasan yesus menjadi tuhan yang berkaitan dengan mariah apa lalu tadi bro menjawab bahwa karena mariah itu mengandung roh dari roh kudus kan begitu oh ternyata itu alasan yesus menjadi tuhan lalu saya tanya roh yang ada di dalam diri mariah itu kudus atau tidak kudus bro bilang lalu kenapa mariah tidak jadi tuhan iya kak kan gitu makanya tadi gini pertanyaan abang kena dor yang ada di mariah itu sesudah atau sebelum mariah lahir saya tanya sebelum dia mengandung sebelum dia mengandungkan kenapa saya bilang kudus karena dia dipilih dipilih Allah untuk melahirkan roh kudus paham gak karena perempuan itu banyak kenapa cuma ada magdalena dan lain-lainnya juga kenapa cuma mariah yang dipilih karena apa karena Allah memandang dia sebagai perempuan yang suci yang kudus iya nah itu yang nah seharusnya dia kalau anda mau memaksakan saya kalau anda mau memaksakan saya oh salah bang kenapa tidak layak ini ini ya karena kan gini bang kalau kita mau bicara anda memaksakan saya untuk kenapa mariah tidak dipilih enggak saya enggak saya enggak maksa saya nanya iya iya ini kuasa Allah bang kita gak bisa menyimpulkan seenang aja ini kuasa Allah nah nah nice nice very very nice kalau mariah itu adalah kuasa Allah iya yesus juga kuasa Allah kenapa tidak yesus itu bagian dari kuasa Allah iya kuasa Allah dalam memilih ya kuasa Allah itu dalam memilih sesuatu yang yang baik dan yang benar ya dalam arti kuasa Allah itu untuk diturunkan kepada siapa ya pewahyu ini atau perintah nah atau siapa sebentar 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 yang dikandung mariah itu yang dikandung mariah itu itu adalah kuasa Allah atau Allah itu sendiri yang dikandung nah itu dulu kan sudah saya bilang tadi di ati mati 1 ayat 18 ya kalau kita baca secara cernas tinggal dijawab aja bro pertanyaannya sederhana itu loh yang dikandung mariah itu yang dikandung mona mariah kuasa Allah atau Allah itu sendiri tinggal dijawab itu dua dulu makanya bang kalau saya mau menjawab dengan spontan secara pemikiran saya bisa saja tetapi alangkah baiknya kalau kita merujuk pada data yang ada bang seperti itulah boleh kalau kita mau menjawab bisa saja bang sebentar aja tanpa pikir panjang saya bisa jawab tapi kenapa saya harus kembali kepada data supaya kita bisa lihat kebenaran perkara Yesus itu dituhankan karena dalam kandungan bunda mariah dia ada roh kudus atau penuh dengan roh kudus coba kita lihat di dalam luka 1 nomor 41 dan ketika elisabeth mendengar salam mariah melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan elisabeth pun penuh dengan roh kudus jadi anak yang di dalam rahim elisabeth ini akan melahirkan siapa yohanes yohanes pun penuh dengan roh kudus jadi kalau hanya alasan abang mentuhankan yesus karena dia dirahimnya penuh dengan roh kudus yohanes pun waktu dikandung sama ibunya bernama elisabeth pun penuh dengan roh kudus salah bang maaf bang saya potong maaf bang maaf banget ya itu perhatian ambang tadi itu salah bukan seperti itu yang saya katakan bukan seperti itu bang karena tadi abang bertanya pertama abang bertanya sama saya kenapa saya mentuhankan Yesus saya menjawab dari mana saya mentuhankan Yesus dari pertama Yesus lahir dari mati 1 ayat 1 sudah jelas dikatakan bahwa maria itu mengandung dari roh kudus roh kudus nah berarti tidak semua roh kudus kalau elisabeth kalau elisabeth itu mengandung dari hubungan hubungan antara selain jenis bang kalaupun anda mau menyamakan semua bisa aja semuanya orang hamil atau macam yang lagi hamil sekarang itu itu biar dari roh kudus seperti itu yang anda mau memaksakan saya untuk mengatakan seperti itu makanya kita fokus kita fokus banget perspektifnya adalah roh kudus perspektifnya adalah roh kudus mau dia mau dia hamil secara biasa maupun tidak biasa kalau hamilnya itu dia hasil hubungannya tidak biasa pun kalau gak ada roh kudus itu kan percuma kan nah inilah pemahaman yang beda yang sangat jauh ya kenapa saya bilang begitu maaf kata ya kalau pun kita seperti saya tekankan tadi kalau kita baca baik-baik ayat itu pasti kita akan tahu sementara disini jelas di masih satu itu mereka itu mengandung tanpa hubungan tanpa lanjut bang lanjut bang oke jadi kalau mariah hamil itu tanpa melakukan hubungan dengan yusuf ya sementara pun kalau kita lihat jangan dipotong kasih kesempatan kita harus adil dia rasanya sopan kok terus bang mo iya kalaupun kita mau melihat dari isi bunyi ayat yang saya bawakan kita bisa lihat kalau mariah itu mengandung tanpa hubungan apa-apa sementara abang tadi menunjukkan bahwa tadi siapa yang malah itu itu mereka melakukan hubungan ini satu mujizat satu katakanlah apa ya kalau kita pemikiran kita yang sangat tidak maksud di akal orang kok tidak berhubungan kok bisa hamil sementara juga mariah pada waktu umurnya sudah sekian tahun itu pemikiran kita kalau kita memikir baik kenapa itu bisa terjadi bentar bang kenapa itu bisa terjadi tidak bukan itu hanyalah kuasa Allah betul oke baik kalau begitu kita persingkat kita persingkat kita persingkat gini aja isi kandungan bunda mariah itu apa manusia yang namanya yesus manusia dan Tuhan itu aja dulu bang dipersingkat aja isi kandungan dulu langsung cek berarti yang saya jawab yang dipertanyakan tadi pertama sama saya isi kandungan bunda mariah bang oke oke sebentar jadi yang kedua kita perlu lihat juga di alkitab bahwa yang dikatakan disana alam menjadi manusia kalau kita berpikir kalau kita melihat secara manusia ya betul memang dikandungan itu manusia oke tetapi kita perlu lihat bersama-sama yang sangat penting itu ayat itu ada alam menjadi manusia isi kandungannya dulu bang baru nanti jadi isi kandungan mariah manusia atau Tuhan ya kalau saya makanya makanya abang kalau saya mengatakan manusia juga gak bisa juga kalau saya mengatakan Allah juga gak bisa karena ada karena ayat di alkitab ya alam menjadi manusia paham ya iya jadi isi kandungan mariah itu apa manusia atau Tuhan makanya saya bilang tadi bang kalau kalau saya bilang Allah atau Tuhan pasti Anda membantanya kalau saya bilang manusia pasti Anda membantanya dimana Tuhannya makanya saya merujuk pada ayat yang mengatakan Allah menjadi manusia tidak menurut ini jangan bohongi bro jangan bohongi publik jangan bohongi kata hati lo sesuai kata hati lo belakang persoalan sekarang isi kandungan mariah itu apa saya berbicara sesuai data bukan logica ya bang sesuai data isi kandungan mariah apa saya tahu cara menjawabnya begini saya tahu cara menjawabnya pasti begini isi di dalam kandungan mariah itu adalah manusia yang awalnya dia adalah Allah betul atau enggak ya kalau pun memang seperti itu ya kalau awal anda mau masalah bukan jangan jangan enggak masalah ini ini saya bantu lho betul betul ya sebentar saya enggak saya enggak mengikuti betul saya tidak mengikuti saya sesuai dari karena di perjanjian lama telah di membuatkan abangku enggak membuatkan pasti aja lah bukan dengar ya telah di perjanjian lama abangku bahwa akan lahir seorang anak yang berkuasa raga di atas segala raga itu di membuatkan di dalam saya abang ya coba perhatikan ya tadi saya bilang manusia yang sebelumnya dia adalah Allah sesuai dengan Yone Satu Satu ya pada mulanya jelas pada mulanya adalah Allah betul enggak betul kan pada mulanya adalah firman firman adalah Allah akhirnya kan gitu berarti pada mulanya adalah Allah betul kan kita lihat dulu pertanyaan bang seperti apa bang pertanyaannya ini dibantu ini dibantu saya tidak mengikuti sebentar saya tidak mengikuti apa yang kalian katakan karena kenapa yang kristen ada berapa orang kita berbeda enggak cuma saya kalaupun saya memberikan itu katolik kalaupun anda mau menjelaskan saya juga harus pikir timbang betul enggak ini bukan timbang dulu coba kamu cerna bro kamu tadi bilang bahwa kalau saya bilang manusia pasti saya disalahin kamu bilang kalau saya bilang Allah pasti disalahin tadi kamu bilang awalnya Allah lalu dia mengambil rupa seorang hamba ya benar dong jawaban saya yang dikandung Maria itu adalah manusia yang sebelumnya dia adalah Allah apa yang salah bro ya oke ya betul terus gimana bukan manusia jadi Allah yang telah ada sebelumnya bukan yang dikandung Maria maksudnya yang dikandung Maria itu adalah manusia aku hanya tambahkan karena mengenai Yesus ini telah dinubiatkan di Yesaya Yesaya 9 ayat 6 sebab seorang anak telah lahir untuk kita seorang putra telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas dan bahunya dan namanya disebut orang penasihat azai alahian perkasa bapak yang kekal raja damai betul kekuasaannya ada di bahunya takta ada di bahunya benar ya alahian perkasa sabar 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 bapak berdamai coba jawab pertanyaan saya matius 28 ayat 18 kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi begitu bunyinya ya matius 28 ayat 18 begitu bunyinya ya kepadaku telah diberikan kekuasaan di sorga dan di bumi betul ya ini jangan main-main bawa-bawa data coba benar atau benar biar kita bedah nih satu persatu matius 28 ayat 18 coba dibuka teman-teman Kristen itu tadi kan bicara soal bahu-bahu halo halo ini apa nih saya yang rusak ya benar ya kalau kesana bang kalau kesana saya gak ngomong karena saya masih ada pembahasan tadi tentang kandungan yang dipertahankan coba-coba saya mau melayani yang dari katolik yang dari katolik oh iya silahkan silahkan bang silahkan saya simak dulu Pak berdamai betul gak Pak berdamai ini aku akhub tidak ingin aku bukan menolak abang aku hanya mau ini luruskan abang ini dia mau jawab iya dan tidak aja susah bilang-bilang tidak bisa bilang aja tidak bisa begitu yaudah gini aja yaudah gini-gini Pak Eksel mau karena udah kelanjur gini ya kita langsung aja lah baik data kita gak usah stuck lah di urusan Maria kita berdua sepakat Islam dan Kristen sepakat bahwa ada satu wanita suci ya yang mengandung ya ya seorang manusia yang agung gitu lah ya kalau kami menyebutnya saya mau saya tadi tertarik dengan ucapan dari Pak Berdamai bahwa kita atau kerajaan atau kuasa ada di bahunya Yesus Pak Eksel mau itu di Matius 28 ayat 18 itu bunyinya kepada aku telah diberikan kekuasaan di surga dan di bumi kalau tidak salah gitu bunyinya ya yang mau saya tanya sama Pak Eksel mau ini satu aja satu aja kenapa harus diberikan satu saja pertanyaan saya kenapa harus diberikan oke ya karena kita tahu bersama Bang disini memang kalaupun kita mau bicara keilahiannya Yesus itu ada kenapa juga dia harus berkata demikian supaya kita manusia yang ada pada waktu itu melihat dia bahwa Yesus diberikan kuasa Allah bukan berarti dia menurunkan derajatnya sebagai ala bukan tetapi karena dia hidup pada waktu itu sebagai manusia bukan berarti dia menghilangkan kehilangannya kalau dia tidak diberikan kuasa dia berkuasa atau tidak Pak Eksel mau kalau dia berkuasa iya berkuasa bukan berarti dengan adik kalau dia tidak diberikan kuasa kira-kira dia berkuasa oh kalau pun jawaban pertanyaannya anda seperti itu saya saya menolak karena kenapa karena di awal keli kelahirannya sudah diberikan kuasa kepada dia sebenarnya diberikan dalam kan benar yang menjadi masalah kita hari ini yang menjadi masalah kita hari ini adalah begini bapak itu coba coba doubling doubling pak di middle di middle ini perhatikan ya kristen seluruh indonesia bapak itu kuasanya tidak diberikan masalahnya bapak itu dapat kuasa dari siapa dari yesus tidak bapak itu tidak diberi kuasa yesus yang diberi kuasa yang menjadi pertanyaan saya tadi ada dua pertama kenapa yesus harus diberi kuasa yang kedua kalau yesus tidak diberi kuasa kira-kira dia berkuasa enggak ya enggak pasti jawabannya ya enggak kalau bapak jelas kekuasaannya memang sejak awal ada di dalam dirinya sendiri kalau yesus enggak diberikan ini yang jadi masalah kenapa dia harus diberikan kuasa ini yang jadi masalah kenapa oke anda memaksakan saya untuk kesana ya bang ya jadi gini bang pemahaman yang anda bawa tadi itu tentang kuasa itu ya diberikan kepada yesus nanti berusia umur 12 tahun misalnya kita lihat di dalam ayat ini pada waktu yesus memberikan injil sehingga pada waktu ke ayat yang ke 18 yesus mengatakan para murid-muridnya para umat yang baru itu bahwa dia ini dia memperkenalkan diri bahwa dia ini diberikan kuasa apa yang diperkenalkan diri oleh yesus saya tahu saya tahu dia diberi kuasa yang saya tanya kenapa dia diberi kuasa oleh bapak kenapa dia diberi kuasa oleh bapak bukankah seharusnya dia berkuasa sejak awal karena dia adalah Allah itu sendiri kalau Allah yang namanya Allah tidak perlu dikasih-kasih kuasa dia sudah berkuasa tapi yesus sendiri mengaku dia diberikan kuasa iya abang kan iya abang tanya-tanya tentang ayat ini kenapa ayat ini begini bunyi iya semikian kenapa waktu itu itu ya seserang berdatakan injil berarti dia memperkenalkan contohnya gini bang tidak mungkin saya kenal abang kalau abang tidak berkenalkan diri abang sama saya seperti itu tiba-tiba abang berbicara dengan saya tentang keselamatan atau tentang uang yang hilang atau apa yang hilang lalu saya bertanya abang ini siapa ya oke oke karena dia memperkenalkan diri catat ya teman-teman Kristen seluruh Indonesia disini ya jelas disini catat ya karena dia hendak memperkenalkan diri sabar sabar artinya seluruh manusia coba coba dimiliki dulu ya ini Kristen Indonesia dengar ya dia ingin memperkenalkan diri sehingga dia diberikan kuasa kata Pak Exelmo ini fatal banget fatal lihat ya racunnya disini kalau memang sebentar Pak Exelmo ya kalau memang dia hendak memperkenalkan diri seharusnya semua manusia mengenal dia sesuai dengan apa yang dia perkenalkan tentang dirinya masalahnya dia tidak pernah memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah kalian harus konsisten sebentar kalian harus konsisten tadi alasannya karena dia memperkenalkan diri tapi kalian mengenal dia bukan datang dari apa yang dia perkenalkan dia memperkenalkan dirinya bahwa dia bukan Allah itu yang jadi masalah anda kan bertanya di ayat ini bang kok kemana-mana anda kan saya menjawab sesuai data yang anda bawa anda kan bertanya ini diskusi ini nyambung nyambung semua kok itu kalau kita ngomong itu bang bukan nyambungnya dimana di situ bang dengar ya ini masih fokus bro ini masih sesuai dengan pertanyaan sesuai dengan pertanyaan bang yang dikandung Maria itu Allah atau manusia jadi ini masih nyambung sebentar bang sebentar ya anda ngomong saya gak potong ayat 18 ya anda kan bertanya tentang ayat ini sesuai juga kebangkitan ya sesuai juga kebangkitan anda bertanya anda bertanya tentang ayat ini kenapa saya menjawab seperti demikian karena kenapa saya menjawab memperkenalkan diri pada waktu itu ya kenapa saya memperkenalkan diri karena orang-orang yang pada waktu itu belum ada ada yang lain sudah mengenal dia dan ada yang belum mengenal dia sehingga dia memperkenalkan diri dalam ayat ini dia mengatakan lagi seperti itu bang di ayat ini ya bukan berarti dia harus perlu lagi orang sudah tahu kok di 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 apa ya di apa ya di sedikit enggak betul-betul ini amanat agung perintah Yesus perintah Yesus kepada muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia kalau ayat itu kalau saya baru baca ya karena di dikasih tahu saya baru baca itu pemahaman saya itu perintah agung setelah kebangkitan Yesus perintah supaya perintah kepada murid-muridnya iya 17 itu ada orang yang masih ragu yang dari tadi saya masalahin itu apa kenapa yang dari tadi saya masalahin tapi enggak dijawab-jawab enggak ada solusinya saya tadi nanya kenapa harus diberi kuasa Yesus itu kenapa harus diberi kuasa yang namanya Allah enggak perlu diberi kuasa sama dia dia sudah berkuasa sejak awal tapi kenapa Yesus mengaku bahwa dia diberi ada apa ini karena ada yang tidak bercah diantara ini 17-18 ini betul makanya Yesus memperkenalkan dirinya mengatakan dirinya harusnya cara memperkenalkannya dirinya begini aku berkuasa di surga dan di bumi kenapa saudara-saudara diberi oke bang itu pemahaman bang seperti itu bang ya tetapi data yang ada kalau pun anda mengarah ke sana begini saya kasih bukti pemahaman saya ini sama dengan pemahaman murid-murid Yesus kenapa seluruh murid-murid Yesus menangkap cara Yesus memperkenalkan diri membuktikan bahwa Yesus eh sorry murid-murid Yesus tidak pernah memanggil Yesus Allah itu masalahnya jadi cara saya ini menangkap Yesus sama seperti cara murid-murid menangkap pesan Yesus seluruh 12 murid Yesus tidak pernah memanggil Yesus Allah tidak pernah satu saja coba tunjukkan memang nenen mam oke ya bang jadi gini bang yang saya fokus bang tentang pertanyaan kamu tadi kan ada ada murid yang tidak percaya dia tunjukkan tangannya supaya ditunjukkan jarinya ke lubang apa ini itu kan saya tahu dia sujud menyembahnya itu saya tahu dia bilang ya Tuhan ku ya Allah ku betul gak iya betul gak betul siapa nama muridnya itu Thomas kalau gak salah ya iya betul lah bangku Thomas ya nah coba buka di Bible itu ada dan gak disitu ya Tuhan ku dan Allah ku ada dan gak saya tahu ini mainannya pasti disini kalau saya tanya murid Yesus pernah gak memanggil Yesus Bapak pasti ini ayatnya gak tahu saya pasti ini ayat yang dibawa tapi jangan salah belum jangan salah tidak semudah itu johannes 14 johannes 14 8 coba punya si Filipus mempertanyakan itu sekian lama kau ikut dengan aku sekian lama sekian lama sekian lama kau ikut aku kau masih bertanya dimana Bapak itu gitu betul kan betul kan itu bertanya bukan menyebut saya bukan memanggil saya bertanya ada tidak murid Yesus yang memanggil Yesus wahai Allah atau wahai Bapak yang ada wahai Tuhan tapi wahai Allah atau wahai Bapak gak ada nah ini nih ini 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 gitu oke lanjut Bang Andi eh sensei lanjut silahkan ya gimana masih ada orang yang mau menyembah sesamanya manusia hari ini masih banyak wang masih banyak akan bertambah wang ya masih banyak iya sih karena Yesus memang menubuatkan akan banyak menyesatkan orang-orang bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga jangan salah bang jangan jangan mengambil kesimpulan seperti itu bang tidak baik itu orang-orang bang ya matius 24 nomor 11 banyak Nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang banyak orang banyak bukan sedikit jadi kalau semakin banyak yang menyembah aku mau tanya dulu bang oke baik nabi palsu ciri-cirinya mengaku bertemu mesias di padang gurun kedua datang kepada pengikut Yesus orang-orang Yahudi mengaku sebagai murid Yesus dan mengaku bertemu mesias oke ketiga mengaku Yesus itu adalah dia keempat mengaku mengatasnamakan Yesus dan yang paling 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 anda harus terima dengan akurat adalah dia mengaku bertemu mesias di padang gurun oke bisa anda tunjukkan dimana data itu yang anda lihat oke di dalam kitab sodara jelas banyak datanya menceritakan tentang kenapa harus dikitab kami bang kenapa ya karena cuma Yesus yang menceritakan tentang nabi palsu itu apa bukan kalau anda mengklaim Bapak Yesus yang ingin nabi palsu tidaknya anda mengantar itu datanya ke Alkur atau ke Hadis gak bisa gak bisa Yesus dulu Yesus dulu ini karena Yesus yang bercerita jangan ini jangan panik dulu Matius 24 dengarkan Matius 24 itu bercerita tentang nabi-nabi palsu yang datang kepada Bani Israel nabi palsunya mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan bermujisat sehingga mereka menyesatkan orang-orang pilihan camkandah aku telah mengatakan terlebih dahulu kepadamu mu disini Bani Israel angkatan pertama muridnya Yesus pertanyaannya siapa yang datang kepada murid-murid Yesus yang adalah nabi siapa yang datang menganiaya menyiksa menangkap membunuh murid-murid Yesus itu itulah itulah nabi palsunya siapa itu itulah nabi palsunya siapa tuh berbicara kepada siapa siapa gimana ya kalau kalau saya enggak dikasih waktu untuk habis ini anda bicara habis ini anda bicara saya tanya dulu ketika Yesus berpesan ketika Yesus berpesan di Matthew 24 tentang nabi-nabi palsu Yesus berpesan kepada Bani Israel muridnya atau berpesan kepada orang Roma atau orang Indonesia yang mengaku-ngaku sebagai pengikutnya jujur silahkan oke kalau anda harus masukkan saya ke sana bang ke apa yang anda katakan tadi ya sementara anda mengatakan kami itu yang ada itu nabi-nabi palsu di kami sebetulnya kalau anda mau ditanyakan teman-teman saya ciri nabi palsu itu logisnya kalau anda membawakan itu di Al-Quran atau Hadis bukan di Al-Quran kami kenapa tidak mungkin Al-Quran menuliskan nabi-nabi palsu itu ditujukan pada dirinya sendiri tidak mungkin seperti itu tetapi yang membantah semua itu nabi palsu yang mengarahkan kepada kami kepada mereka itu hanya ada di agama lain seperti agama abang ya sudah seperti itu bang sudah seperti itu sudah jadi gini jadi gini Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir itu ingin menipu tetapi sesungguhnya kemudian Allah membalas tipu daya mereka ini yang terjadi mereka ingin menipu dengan mengatasnamakan diri mereka adalah nabi tapi ternyata justru mereka yang diungkap ke nabiannya contoh kisah para rasul 23 kisah para rasul 23 13 nomor 1 saulus masuk dalam daftar deretan nabi saulus loh bukan paulus tapi saulus saulus dikatakan nabi yesus menubuatkan bahwa nabi tersebut datang menyiksa menangkap menganiaya bahkan membunuh murid-murid yesus siapa pelakunya jawab ini siapa pelakunya bukan dinosaurus loh bukan siapa pelakunya kayu kalau anda mengatakan tidak mungkin sebuah kitab menceritakan tentang dirinya bagaimana ceritanya yesus itu adalah bani israel datang kepada bani israel sementara kitab anda bukan kitabnya yesus kitab anda itu bukan kitab muridnya yesus kitab orang yang tidak dikenal yang menuliskan tentang kesaksian kesaksian atau peristiwa peristiwa yang terjadi kitabnya kitab anda yang adalah kitab matius ini itu bukan kitabnya muridnya yesus tapi kitab seorang yang tidak dikenal yang menuliskan tentang peristiwa jadi kalau ada di dalamnya bercerita tentang labi-nabi palsu dia sedang bercerita tentang oknum labi palsu itu bukan yesus yang bercerita tentang labi palsu itu seperti indan itu tidak itu yang perlu saudara pahami dengan baik ya jadi yesus sedang berdiskusi dengan bani israel silakan oke yang saya tuntut sama abang tadi karena abang tadi mengatakan ciri-ciri nabi palsu seperti yang sudah abang jabarkan tadi ya itu poinnya dimana bang kalau itu semua nabi palsu itu ada pada kami sementara yang saya ulangi lagi sementara yang yang dijabarkan tadi itu di alkitab kami kalaupun anda membenarkan semua itu tidak mungkin itu seperti pemanah abang kalaupun abang mempikir oke ciri-ciri nabi palsu ya anda tadi mengatakan ciri-ciri nabi palsu itu ada pada kami dimana sehingga di mana datanya anda kembalikan ke alkitab ke kami tidak mungkin alkitab menuliskan kok tidak mungkin faktanya begitu itu pemanah abang kalau isinkan saya membuktikan isinkan saya membuktikan boleh oke sekarang anda buka kitab saudara jadi yang menelanjangi dirinya sendiri adalah kitab saudara kenapa ini bukan firman Tuhan coba lihat 2 Yohanes 1 nomor 7 sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itulah si penyesat dan anti-Kristus Islam mengaku tidak bahwa Yesus itu manusia ngaku Paulus Kristen mengaku tidak Yesus manusia ngaku tapi ada tapinya apa tapinya apa tapinya kalau Kristen Yesus manusia tapi ada tapinya kalau di Islam manusia Yesus yes manusia selama-lamanya dia manusia tidak pernah berubah menjadi ayam kalau di Kristen Yesus manusia tapi ada tapinya anti-Kristus nih di mana di mana Yohanes 1 berapa 2 Yohanes 1 nomor 7 2 Yohanes 1 nomor 7 2 Yohanes 1 2 Yohanes 1 2 Yohanes 1 nomor 7 sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia itu adalah si penyesat dan anti-Kristus 1 Yohanes 2 nomor 8 sabar sabar 1 Yohanes 2 18 19 anak-anak waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar seorang anti-Kristus akan datang dimana bang sekarang telah bangkit dimana datangnya bang 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 nomor 18 sampai nomor 19 sekarang telah bangkit banyak anti-Kristus itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir memang mereka berasal dari antara kita anti-Kristus sang nabi palsu itu berasal diantara kita tapi ada keluar itu penjelasannya bang Jumah dengan juruku dulu jangan jangan ciri-ciri nabi palsu di Kristen katolik di agama katolik begini bang Jumah gimana kalau dikatol gimana tapi saya bercerita tentang nabi palsu terkait dengan penyataan Yesus bukan terhadap oknum golongan ataupun ini terkait Yesus yang mengatakan itu nabi palsunya yang harus kita jadikan tolak ukur adalah Yesus bukan oknum lain belum lagi ketika Yesus bercerita tentang nabi palsu yang datang kemudian mengaku bertemu melihat mesias di padang gurun itu juga ciri-ciri tanda tanda-tanda nabi palsu mengaku bertemu mesias di padang gurun mati minum racun mati minum racun kalau itu Yesus yang kena kalau itu Yesus yang kena kalau minum racun mau data kita buktikan mau datang saya bantu anda untuk belajar saya bantu makanya saya datang kalau anda ingin belajar Bible belajar sama kita dengarkan dengarkan nabi-nabi palsu itu dengar di dalam Yeremia di dalam Yeremia 23 nabi palsu itu berasal dari Yerusalem satu ini Yeremia ok 2 Petrus 2 dari 1 sampai nata nomor 3 itu juga dari Yerusalem nabi-nabi palsunya pengajar-pengajar palsu itu dari Yerusalem kemudian dikatakan di Masmur 69 bahkan mereka memberi aku makan makan racun dan pada waktu itu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam itu di dalam Masmur 69 nomor 21 minum anggur asam nabi palsunya minum racun sebab nabi dari Yerusalem telah meluas kepasikan dan kebumi jadi nabi yang minum racun itu dengar-dengar nabi yang minum racun itu berasal dari Yerusalem oke nah sekarang racun yang diminum itu adalah anggur asam Yohannes 19 30 sesudah Yesus meminum anggur asam Yesus mengatakan sudah selesai lalu menundukkan kepalanya dan maka matilah dia siapa nabi palsu dari Yerusalem yang minum anggur asam siapa 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 ciri-ciri yang sebetulnya satu begini bang ya ciri-ciri pertama sudah terpenuhi kan banyak ciri-ciri dengar ciri-ciri yang pertama sudah terpenuhi bahwa dia minum ya oke racun dan itu terpunuhi oleh Yesus di atas tiang salim kedua anakunya kepada banyak perempuan oke dimana tertulis kepada banyak perempuan tertulis itu dimana karena kalau itu ada tertulis Abraham Musa dan seterusnya itu nabi palsu semua karena mereka istrinya orang pun diambat anak-anak kecil pun diambat Yeremia bab 20 ayat 3 oke Yeremia 20 nomor 3 baik tetapi ketika pasur keesokan hari mengeluarkan Yeremia dari pasungan berkata Yeremia kepada Tuhan akan menyebut namamu bukan pasur melenggan apa ini apa anda sebutkan Yeremia 20 nomor 3 apa 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 yang anda ingin pertontonkan coba coba ya suara saya masih kedengeran memang masih kedengeran suara saya masih masih jadi jadi nabi palsu pertama itu dari Yerussalam minum racun anggur asam oke ada yang menggantikan nabi isa di atas tiang salib yang minum anggur asam ya saya kesian sama nabi palsu ini kemudian yang kedua menurut Yesus nabi palsu itu berasal dari tengah-tengahnya sendiri 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19 dari tengah-tengah Bani Israel muncul antikristus yang adalah nabi palsu itu sendiri oke kemudian yang ketiga nabi palsu itu menangkap murid Yesus menganiaya murid Yesus memenjarakan murid Yesus yang keempat nabi palsu itu membawa-bawa nama Yesus kemana-mana yang kelima menganggap Yesus itu Tuhan dengan mengatakan akulah dia yang ke-6 oh bukan ini data lukas 21 nomor 8 oke lukas 21 nomor 8 oke itu nabi palsu bukan kemudian nabi palsu menurut Yesus itu mengaku bertemu Mesias di padang gurun matius 24 nomor 26 sekarang saya tanya sama anda kisah para rasul 13 nomor 1 saulus mengaku nabi dikatakan nabi di sana kemudian saulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun ketika dia ke damsik kisah para rasul 9 nomor 6 masih adakah yang bisa paulus lolos dari dari nabi palsu ini masih ada dari semua yang bawa tadi itu salah sekali bang jauh sekali kok jauh coba saya bacakan dengarkan saya bacakan jadi apabila orang berkata kepada kamu lihat dia ada di padang turun mesias ada di padang turun ini tempat janganlah kamu percaya makanya dengarkan dalilnya kamu tidak bawa dalil dari tadi dengarkan dengarkan dimiliki 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 aduh kasih kesempatan dimiliki dengarkan saya habis itu saudara bicara tapi pakai data banta saya pakai ilmu bukan asumsi oke oke saya bang suma dari facebook sudah hampir 20 tahun saya dikenal penginjil jalanan saya membacakan data dari kitab saudara banta saya pakai ilmu jangan cuma curhat ini matius 24 nomor 26 jadi apabila orang berkata kepadamu lihat mesias ada di padang gurun ini mesias berkata ada di padang gurun apa kata yesus jangan kamu percaya ketika saulus sang nabi saulus berjalan ke damsik di padang gurun dia bertemu dengan mesias betul atau salah jawab buka mulut anda silahkan oke ya data yang anda bawakan tadi ya sementara pembicaraan kita yang pertama ciri-ciri nabi palsu sebetulnya kalau anda mau mengatakan nabi palsu itu ada pada kami anda itu membawa data anda kesini bukan data kami yang dipelintir bukan ya kok saya yang pelintir bang jangan curhat jangan nangis anda bang dimiut lagi dimiut lagi saya terangkan lagi house dimiut lagi dimiut lagi dimiut dimiut memang nenen jadi dengarkan untuk membuktikan uang itu palsu tidak perlu kita mengambil uang lain misalnya nih anda belanja di toko saya menggunakan uang palsu untuk membuktikan kepalsuan uang anda uang anda yang harus saya teliti uang anda yang harus saya berikan kepada anda untuk membuktikan ini loh kepalsuan uang anda masakan uang anda yang palsu saya pakai uangnya tetangga untuk saya teliti membuktikan kepada anda tidak begitu caranya Yesus mengatakan tentang nabi palsu itu dan itu tertuang di dalam kitab saudara kenapa anda alergi saya ulang lagi saya ulang lagi Paulus eh sorry Saulus adalah nabi berdasarkan kisah para rasul 13 nomor 1 dia belum bertobat dia sudah disebut nabi dengar dia belum bertobat dia sudah disebut nabi lagian di dalam galatia 1 dia mengatakan aku dipilih dari sejak rahim ibuku jadi jadi Saulus itu memang nabi menurut pengakuan kitabmu 1 Yesus mengatakan kalau ada yang mengatakan bertemu aku di padanggurun jangan kau percaya sekarang pertanyaannya apakah Saulus ketika menuju ke damsik mengaku bertemu Yesus ya atau tidak jawab buka mulutnya aduh lucu ya bang kamu ya memang lucu memang sekarang jawab ya pemahaman anda itu jauh bang berbeda bang dengan saya ya memang beda kamu pengikut Saulus gimana sih kamu ngomong saya diam sekarang saya ngomong kamu ngomong juga ya karena saya minta anda membantah data saya bukan justru saya saya geli diskusi sama orang yang cuma modal mulut saya kasih data tidak ada data yang lucu itu mama nenen itu yang lucu ini tidak ini ini Matius 24 26 apabila ada orang berkata lihat ada mesias di padanggurun jangan kamu percaya siapa yang melakukan ini siapa yang mempratekan ini siapa yang menggenapi ini yang mengaku bertemu mesias di padanggurun ini siapa jawab saya saya datang sama anda saya semua berkata bang bukan malah saya berkata semua berkata sama ini ya saya berkata juga bang ini yang dibahas Matius 24 26 barang siapa yang mengaku bertemu mesias di padanggurun jangan berpercaya pertanyaan saya apakah Saulus mengaku bertemu dengan mesias di padanggurun jawab jawab apakah Yesus Saulus mengaku jangan kau habiskan lutus saya nanti aku suruh berulang sudah ini berulang ini berulang anda cuman kenapa kamu saya tanya apakah Saulus ini menggenapi nubuatan Yesus di Matius 24 26 apabila ada orang berkata bertemu mesias di padanggurun jangan jangan kau percaya pertanyaan saya apakah Saulus mengaku bertemu mesias ketika dia berada di damsik padanggurun menuju damsik jawab ya atau iya itu salah satu pertanyaan jawaban pilih salah satunya jawab ya atau iya jawab kamu turun 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 kamu turun kamu gak ada yang ilmu gak ada layak bicara tentang kebenaran lebih palsu ngomong kosong aja kau cuma mau nipu-nipu ini sudah jelas ini tak bacakan ini ya sudah jelas-jelas dalam hati kamu itu ada penyakit gelata di dalam kitabmu sudah terbukti dengan akurat nabi pasu anti kristus mengaku bertemu mesias di padanggurun siapa yang bertemu Yesus Yesus ya aku adalah Yesus yang kau aniaya itu siapa pelakunya disuruh aku gak mau malah lari kemana-mana di dalam matimu itu ada penyakit ada penyakit ini ciri-ciri nabi palsu di dalam kitabmu dipenuhi oleh Yesus kamu lari ke racun ternyata yang disalib di tiang itu juga memenuhi nubuatan nabi palsu dalam Yeremia 23 nabi palsu berasal dari Yerusalem emang baginda Rasul Muhammad dari Yerusalem emang baginda Rasul Muhammad pernah bertemu dengan mesias di padanggurun pernah jadi gak usah cari pembelaan teman-teman gak usah kamu malu-malu mengakui iya bang sumah memang disitu Paulus pernah mengaku bertemu mesias di padanggurun nah sekarang kalau dia tidak pernah bertemu dengan mesias lalu ilmu dari mana dia dapatkan 14 buku dia tulis Paulus ini dari mana pasti dia mengaku bertemu dengan mesias sampai dia mampu menulis 14 buku begitu bang begitu bung mamam lanjut yang lain silahkan selamat sore naya naya soraya halo hai hai agak agak itu malah satu i siap siap bagus ini akun ketujuh tumbang bisa satu kayak mana jadi ini ini untuk rubruh muslim aku kasih tau tadi kores berpisah sejenak karena dapat laporan laporan terhitung terhitung panghujat itu menyerbu ke rubruh muslim jadi yang keluar tadi si pipis kucing pakai akun christian prince alhamdulillah bubuk bubuk alhamdulillah dia bawa subhat sumur budoah sumur budoah ini subhat lama ini jaman-jaman zoom lama banget ini baru ada lagi sekarang alhamdulillah jadi kalau ini ya ikhwan yang kalau bahas sumur budoah itu eh double kalau bahas sumur budoah itu konternya pakai imamat 113536 oke kenapa tuh menem nenen benen ala ayo bangun minum susu dulu ala makasih gunik ala yang malah tinggi udah minum susu itu belum aduh obrolan apa belum gunik yaudah ini susu dulu nih ala yang mamaku yang adalah ciptanku kenapa kenapa mur 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 adipati apa apa itu assalamualaikum bang suma oh waalaikum 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 wah saya ini kagum bang suma ini saya ngefan banget asal asal mana bang suma saya dari makasar bang wah ya salam dari lumajang lumajang pinjam 100 bang jawa timur pinjam 100 membeli cucu semoga sehat selalu amin alhamdulillah insyaallah semoga diberi sehat olah fiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu harapan dari majang bang teruskan bang perjuang nabi muhammad bang amin amin ini kenapa ada mam nenen gara rasul muhammad dihujat dihujat menyetubuhi anak kecil tuh awalnya tadi tuh maka kita menjelaskan berujung kepada pembuktian bahwa Tuhan anda itu netek ketika anda kemudian mengingkari dia bukan anak manusia ternyata Yesus mengaku dirinya anak manusia siapa manusia yang menjadi ibu maria mau lari kemanapun tidak bisa gitu ya teman-teman betul ini aku dapat hadis ya gurunda aku gimana ya teranyung gitu jadi kita baca bersama aja boleh ini ada disini hadisnya gurunda di musrat amat 18767 aku bacain aja dari Abu Abdurrahman dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidak tidak ada tidak ada yang lebih sabar atas suatu hinaan daripada daripada siapa coba tebak tebak ayo ayo gurunda daripada siapa tidak ada yang lebih sabar atas suatu hinaan daripada daripada siapa daripada ayo tebak umat muslim salah nabi salah apa dan tidak ada yang lebih besar atas suatu hinaan daripada Allah azawajallah mereka mengaku-ngaku bahwa Allah punya anak namun Allah tetap memberi kesehatan dan rizki gitu ya iya Allah ya Allah jadi memang benar misal mesti kita bubukin ini teritung-teritung ini gitu karena mereka Allah tuh jadi jadi mahasabar gitu dan Allah masih apa ya masih ngasih mereka kesehatan masih ngasih mereka rezeki gitu walaupun hinaannya tuh sudah sampai segitunya makanya jadi makin kesal aku sama teritung gara-gara ada hadit kayak begini makanya mereka akan diberi siksaan yang kekal amin tadi tadi aku mendengarkan siapa itu ya di surga mereka itu akan akan bernyanyi menendangkan lagu oh si roti ini roti roti kehidupan dia sudah mulai menghujat anak itu gak ngerti itu orang-orang pada bahas apa sih memang sejarahnya gimana itu roti kehidupan roti kehidupan itu tadinya dia ini santun pro ke islam awal-awalnya tapi sekarang ini kayak depresi dia kayak stres tinggi oh jadi dia menghujat islam sekarang ini dia hujat habis-habisan tadi saya minta berjam saya menunggu di bawah dinaikan gak mau malah dia maki-maki dia buka room banyak syarat iya banyak syarat harus buka iya DM saya sudah DM tapi belum dijawab sama dia harus ada moderator harus open camp dan seterusnya ya itu roti hidup sudah mulai menghujat yaudah gurudah iain aja nanti aku moderatorin disana ya sudah aku DM tadi udah dia membahas tentang bidadari di surga tidak ada kawin mawin no namus itu itu adalah iblis ajaran Tuhannya Islam dan Tuhannya Yahudi beda dan seterusnya dia kelihatan kayak ini depresi kayak mulai stres berat kuliah anaknya iya diskusi tidak pernah menang akhirnya dia monolog menghujat menista padahal saya sudah nasihatin jangan menolak naikkan saya tapi tetap saja tidak mau dinaikkan roti kehidupan anda sudah masuk dalam deretan serigala-serigala yang akan aku cabut giginya satu-satu aku tahu berarti sikisnya gurunda tahu aku sikisnya iya dia pertama baik karena dia punya pacar muslimah enggak dia sudah punya anak cuma dia pernah tugas di lokasi pemukiman islam mayoritas jadi dia ke bawah-bawah santun islami tampilannya juga islami dulu santun bicara seperti akhlaknya baik setelah dia kembali ke habitatnya sesungguhnya ada mulai kelihatan romawi Yunaninya sudah kelihatan oh sudah suka open camp ya iya oh bagus bukan data tapi lucu data datanya itu lucu gitu dah naik monolog monolog mau disimpan dimana coba siapa mau pangkuntar oten lelah turun lah penyelah disini semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi S3 hancur tadi akunku di sana hehehe 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 di sini empat di sini bunderahma empat hehehe bunderahma empat oke bisa ya saya tujuh hari ini hehehe luar biasa ini eh dengar di tempatnya Yuni kan dia pajang di situ Zuma penyesat koknya dia pajak aku kan scroll kulit ismi orang manusia apa hantu ini saya minta naik saya dikasih naik kan iya kamu kenapa sih apa ya segitu bencinya sama gurundah ada apa dengan kamu tuh loh dia kan menyesatkan loh apa menyesatkan emang ilmumu ilmumu seberapa seberapa pintarnya kamu dengan gurundah kok bilang menyesatkan mana menyesatkan oh dia bilang ini masalah itu gurundah wudhu dengan itu yang dia mau ini ada saya screenshot ini judulnya ini Zuma macam-macam lah kata-katanya jadi aku bilang eh kamu tidak tahu diri ya kamu tidak tahu diri kamu siapa sih tau gak siapa ngajarin kamu al-fatihah aduh siapa ngajarin kamu emang di bawah oke bunda maria disini sebentar ya putusan-putusan videonya dikasih ke saya ya silahkan seru itu bunda rahmu menang yes Allah pak darsun hendak hendrayadi selamatkan sore salam pak hendrayadi islam pakistan tan oten 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 halo oke pak darsun selamatkan sore waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lansan muslim juga ya oh alhamdulillah untuk slot 2 di atas sini itu untuk oten ya bang neflos dan bang moto sudah mengalah jadi masa ya saya naikin muslim lagi ada yang beri sampaikan bang narson iya sebagai pendengar saja oh di bawah gak kedengaran pak lah Allah mati kaya siap jangan dikit ya bang narson dimana bang di kota mana ujungnya gurunda kan ibes nih emang nih dimana ya bang bang darson ini orang baik orang hebat ayo bang bang darson sehat selalu ya pak ya masya Allah sehat-sehat ya pak ya salam buat keluarga masya Allah sehat-sehat ya pak ya salam pak ya gak dengar gak dengar bang darson gak dengar sibuk dia kali ya oke siap terakhir dan son mungkin dibawa dulu aja ya kita siapkan slot untuk kawan-kawan cari itu karena masih ada 20 menit lagi iya sehat terus bang makasih pak darson masya Allah sehat-sehat selalu padarson pegangan pak siap merasai merasai apa tak selesai tau iya gurunda pak kenapa baru nih mau nutup tiba-tiba 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 siap 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 tepang kaki jangan aja aku nir tidak apa-apa sekali-kali sampai jam 12 disini terakhir terakhir kan sering letus hubung kasih-kasi gurunda kasihan gurunda daripada daripada deki gaga maka roket kalau enggak ada karaoke lagi kan saya karake berdua sama siapa kemarin siapa madu kubai kalau enggak salah bukan ada cewek cewek madu kubai ini apu logit madu gurunda oh gurup santren iya gurup santren metatoni tapi masih anak-anak masih muda masih muda oh akunnya libra sekarang aku kira madu kubai ini loh takarif bukan ya bukan beda halo selamat malinda iya selamat sore banju keimanan apaan kenapa kenapa itu menambah keimananmu banjumah menambah keimananmu gitu tapi tapi tidak membuat rahimu geter kan kenapa siapa 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 yang mengganggu ibu ini siapa oke pelan-pelan bayat kenapa kenapa tentu tari nafas kentut coba ngomong pelan-pelan mbak pelan-pelan aja terima kasih banyak sama-sama sama-sama mbak sehat-sehat selalu ya mbak iya terima kasih banyak menambah keimanan aku oh oh asyaallah aku aku kayak makinah jambangin bes sampai nangis aku makin fans tapi bila kenapa ini ada kenapa izin sebentar gurunda sama itu dia perubah mbak gurunda dia perubukan bukan kamu bes kenapa gurunda gurunda kenapa kenapa nenek mam dah mbak ya terima kasih banyak atas suatunya mbak ya mbak tau gak mbak berapa orang mbak bikin cemburu dibawa saya naikin kirain noten ya udah ya mbak ya sehat-sehat ya mbak ya banyak kelaragan mbak zumba zumba mbak zumba mbak iya 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 bisa panggurunda mau disapa dia gimana saudariku malinda suaranya putus-putus loh saya kali loh suaranya di kuping saya kedengaran itu suara laki-laki loh om om ini lagi snorkeling ya lagi snorkeling tenggelam tenggelam suaranya tadi kupikir laki-laki loh iya aduh gimana dong dari tadi ngomong tapi suara laki-laki yang dengaran disini menem melinda cinta satu malu gemar setia menanya gemar setia burundama iya 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 saudara melinda makasih ya salam sama teman-teman salam sama keluarga disana ya terima kasih banyak mempertemukan kita amin amin udah turun banyak yang panas di bawah banyak yang panas di bawah gara-gara mbak naik ada langsung 400 permintaan mama semua pertemukan seperti biasanya ngobrol ngopi sama teman-teman langsung ngelong siap-siap DM-nya DM-nya digempur itu sama kaum hawa terus kenapa bibirnya IBS yang lari naik tadi suka ada lain saya kayak gitu siapa lagi nih kemana mamanya Mia terus siapa Naya Soraya Naya Soraya coba naik semua akwat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dikatakan satu-satu bang Suma dulu karena paling tua gitu loh maksudnya Mbak Naya benar gak iya lagi itu dong jadi ngomong-ngomong apa bang Suma seneng banget bisa naik ya kesini Masya Allah di Bandung di Bandung saya asli Makassar iya Makassar goa dimananya di goanya makan perlu basah kita kalau begitu betul jadi bisa ya bang Suma kalau saya pulang ke Makassar oh bisa ngopi-ngopi bisa kenapa tidak akhir bulan insyaallah mbak saya di Makassar oh iya atau saya tunggu di Bandung bang Suma iya lebih dekat gue bang Suma lebih dekat gue bang Suma iya iya bang Suma ini di layar saya hostnya yang ini apa namanya enggak ini bang Suma iya ini bang Suma ini bang Suma bisa dituker enggak aku mau screenshot nih oh mau screenshot oke bentar ya bentar dulu bentar dulu saya matiin dulu kameranya saya nanti malah jatuh cinta lagi bere oke silahkan mbak Allah mbak akbar masyaallah oke saya sambil gemeteran loh Bang Suma tiba-tiba ini naik oke masyaallah sudah segitunya padahal sama-sama orang Makassar iya berapa kali saya komen tapi enggak pernah dijawab bang Suma begitu ya iya 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 sama-sama Makassar kita iya salam kenal semuanya iya di Makassar atau di Bandung iya si iya bunda saya di goa di ini di panciro panciro ah dekat panciro sebelum barombong barombong aku punya rumah disitu di TPI Taman Panciro Indah oh ya assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak makasih banyak saya pamit iya makasih banyak ya udah diundang saya selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nanti juga ada satu Gurunda yang mau sahapa Gurunda Barunaik ya salam kenal iya iya dari mana Makassar juga hehehe Allah itu teman kita si anak bongus itu emang kenal udah lama kok bisa ada atau memang profesinya dia gitu iya abang oh nanti kalau ke Jakarta jumpa dia udah lama pun kenal ini Allah saya pertama masuk TikTok itu di komalnya dia pertama kali di komalnya ini si bungsu tadi bungsu baher ya pertama itu pertama masuk TikTok pertama di komalnya dia itu pun gak sengaja loh ceritanya gini kan ini ripas suruh udah berbulan bulan tuh masuk ke tiktok bang masuk saya waktu itu bikin akun tiktok masuk tiba-tiba kok ada di komal itu anak itu langsung tegur ih bang suma kok kenal anak ini kok tau dari mana tau bang aku kan sering nonton ini youtube nya bang suma bang suma beneran kan ini iya aku ingin nah itulah berkesannya itu pertama masuk ke tiktok tiba-tiba dikenal semua yang punya akun akhirnya kalau sekarang sudah banyak yang kenal bang suma insyaallah alhamdulillah buat mama yang gak sempat dinaikin mohon maaf ya soalnya jadi banyak selamatkan sore bang jilangkong kembali ke posisi oh saya izin turun ya sore sore siap assalamualaikum bang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh oke lanjut gurunda iya disini udah mau azan oh siap siap gurunda yang belum azan itu ya di jakarta gimana pak ada yang mau di ada yang mau di bengkok kenapa naik saya mau penasaran aja mau tanya sama bang juma iya gimana kak ros mau juma boleh nanya boleh gini aku ini kan kristen siap terus bang terus kemarin aku nanya ke ustad siap kataku gini aku pengen ketemu sama Tuhanmu gitu iya gak bisa kenali dulu dirimu kenali dirimu itu kenyataan dari Tuhanmu gimana itu maksudnya oh iya jadi gini saudara Jelangkung ini kenal gak dengan diri anda ya aku kenal diri aku diriku sendiri ya aku diri sendiri kan dilahirkan orang tua saya gitu iya iya oke oke sejauh mana anda mengenal jantung limpa ginjal dan organ-organ tubuh anda apakah itu produk yang dibuat oleh anda sendiri atau dibuat oleh kedua orang tua anda atau gimana bang terkait dengan yang pertanyaan saudara saya ini kepada seorang ustad karena Al-Quran mengatakan begini bismillahirrahmanirrahim jadi Al-Quran ini mengatakan begini kami akan memperlihatkan kepada mereka orang-orang yang berfikir akan tanda-tanda kebesaran keberadaan kami di segenap penjuru dan memperkenalkan diri kami memperlihatkan diri kami kepada mereka pada melalui diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan seperti itu kalau mau mengenal siapa Allah maka kenal diri sendiri bukan berarti mengenal diri sendiri bahwa kita ini adalah Allah tidak makanya saya tanya sejauh mana anda mengenal diri anda anda kok tiap hari kukunya bertambah panjang anda tidur kok tiba-tiba besok panjang gitu rambut tiba-tiba dipotong sebulan panjang ini ada apa dengan semua ini apakah ini adalah saya yang membuat seperti itu atau kedua orang tua saya ternyata Allah meneguhkan di dalam Al-Quran sanurihim ayatina fi ampusihim saya memberikan tanda-tanda akan keberadaan dan kebesaran di segenap diri manusia itu sendiri jadi kalau manusia menggunakan akal pikiran maka manusia itu akan sampai kepada poin dimana Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tapi tidak bisa kemudian di adakan sama seperti makhluk makanya di dalam Al-Quran sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah yang tidak terlihat oleh mereka mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terlihat tapi ada untuk mengetahui tanda-tanda keberadaan Allah dia yang menjaga aliran darah dia yang menumbuhkan rambut dia yang menumbuhkan kemudian kuku dia yang memberhentikan pertumbuhan gigi dan seterusnya dialah itu Allah coba siapa yang mengatur kemudian denyuk jantung anda ketika anda tertidur apakah anda atau ibu anda tidak itulah Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu orang yang memahami tentang keberadaan Allah itu pasti tahu bahwa Allah pencipta dan bumi itu maha melihat maha mendengarkan dan keberadaannya menyelimuti menyelimuti benar tidak itu menyelimuti segala menyelimuti segala aspek yang ada sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang maha pengasih walaupun mereka tidak melihat Allah maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia jadi Allah pencipta dan bumi yang diajarkan oleh para nabi itu adalah hakikat yang tak terlihat oleh manusia tapi manusia yang berakal mampu menelak keberadaannya bahwa semua aspek yang ada di atas muka bumi ini pasti ada yang mengaturnya dan itu sudah pasti bukan makhluk karena kalau makhluk pasti ada keterbatasan siapa dia itulah yang disebut khalik sang pencipta yang mahasuci lagi maha tinggi kenapa dia mahasuci karena mustahil hakikat yang menjaga alam semesta yang begitu luas ini dijaga oleh sesuatu yang punya kelemahan tidak mungkin tidak mungkin alam semesta ini diantuk oleh yang bisa ngantuk yang bisa lampar yang bisa ketakutan dan seterusnya tidak mungkin makanya dikatakan Allah tempat bergantungnya segala sesuatu inilah saudara saudara saya jelankung ketika ditanya tentang Allah Islam mengatakan jika ingin mengenal Allah dalam perspektif wujud itu mustahil sebab tak mampu manusia itu melihat wujud Allah tetapi untuk mengetahui keberadaan kebesaran Allah itu jangankan alam semesta pada diri kita saja ada bukan kita yang yang berkuasa atas diri ini bukan kita bukan kita yang berkuasa atas diri ini ada yang berkuasa atasnya bahkan untuk mengetahui lima menit ke depan kita masih hidup atau tidak kita gak tahu padahal ini diri kita loh ini diri kita tapi kita tidak tahu kok bisa kayak gitu ya karena sejatinya kita ini adalah ciptaan ada yang mengatur kita kita ini robot ada yang mengatur kita kita ini makhluk ada yang mengatur kita kalau dia mengatakan besok kamu mati 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 gak ada gak ada cerita kita boleh bermimpi jauh bermimpi tinggi berangan-angan ke depan tapi kalau dia yang sang pemilik mengatakan stop bumiku sudah tidak mau kau pijak mati udah selesai berarti ada yang berkuasa siapa dia dia yang mahasuci lagi maha tinggi yang kami sebut Allah azza wa jalla anda boleh bertanya apapun tentang Islam insyaallah kita akan bantu untuk memahami demikian sementara para sahabat-sahabat saya pamit untuk diri subhanakallah maubihamdi asyihadu allah ilaha ilaha anta astaghfir kawantubu ilaih salam tauhid salam satu Tuhan allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati